Saudara, Kapolda Metro Jaya memerintahkan jajarannya untuk mengusutuntas kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak terhadap putra pengurus GPR Sordegai Jakarta. Kapolda Irjen Fadil Imran meragaskan pernegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dilakukan tanpa pandang bulu. Soal pidana, polisi tidak akan melibatkan pihak Kementerian Keuangan. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan Kementerian, jadi saya kira prosesnya jalan saja. Kalau ada mekanisme internal di Kementerian, saya kira itu silakan saja. Korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama Yakut Kholil Komas sempat menjenguk korban. Setelah mendapat perabatan di rumah sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU rumah sakit Mepada Jakarta. Korban David merupakan anak dari pengurus GPR Sordegai Jakarta. Pejabat Ditjen Pajak meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga korban dan anaknya atas perbuatan anaknya. Rafael menyebut akan mengikuti proses hukum kasus anaknya. Rafael menyebut kasus ini adalah masalah pribadi. Namun karena kasus ini menyeroti gaya hidup dan harta kekayaan, ia mengaku siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa. Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Junatan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor. dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keruangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keruangan. Selain terlibat kasus penganiaan putra dari pengurus GPR Sordekai Jakarta, tersangka juga diduga memakai plat nomor yang tidak sesuai kendaraan. Setelah diperiksa secara fisik, ada perbedaan plat nomor kendaraan Rubicon yang digunakan pelaku saat mengania korban dengan plat yang tertera di surat kendaraan. B120 Den. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direkturat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Beriringan dengan proses hukum yang menjerat Mario Dandi Satrio, Kementerian Keuangan kini tengah memeriksa ayah Mario yang merupakan pejabat di Ditjen Pajak. Kementerian Keuangan dengan tegas mengecam aksi pamer harta pelaku. Sikap pamer harta termasuk kehidupan mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Saat ini untuk meneguhkan integritas kami sedang melakukan proses pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Tentu hasilnya nanti akan diinformasikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Mario Dandi Satrio ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan karena terlibat penganiayaan putra dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pelaku tega menganiaya korban bernama David di depan rumah temannya di Kompleks Grand Permata Ulujami. Akibat penganiayaan ini, korban sempat tak sadarkan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Keluarga korban mengaku sempat didatangi keluarga pelaku untuk meminta maaf. Keluarga sudah memaafkan pelaku, namun proses hukum terus berlanjut. Menurut informasi, dua orang tersangka penganiaya anak pengurus GP Ansor sudah ditahan. Kini para pelaku harus mendekam di balik juruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lebih lengkap soal kasus penganiayaan anak pejabat dirjen pajak. Kita tanyakan para jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Selamat sore, Masni. Bagaimana Masni kondisi korban David saat ini dan seperti apa proses hukum terhadap pelaku? Iya, untuk kondisi David saat ini memang dari pihak keluarga dan juga dari pihak penasihat hukum menyebutkan bahwa kondisi korban masih belum sadarkan diri dan juga masih dirawat di ruang ICU secara intensif. Dan sebelumnya memang dari korban sendiri dirawat di rumah sakit medika permata hijau dan tadi malam sudah dipindahkan ke rumah sakit maya pada kuningan. Dan memang untuk pemindahan ini dilakukan untuk perawatan yang lebih intensif di rumah sakit maya pada ini. Dan juga tabarnya nanti juga akan dilakukan MRI otak karena dari dokter menyebutkan bahwa adanya pendarahan otak yang dialami oleh korban sendiri. Memang untuk saat ini dari proses hukum yang pada kasus penganiayaan oleh anak dari dirjen perpajakan kemenku ini memang sudah masuk pada tahap penyidikan. Dari Polres Jakarta Selatan juga sudah menetapkan satu tersangka yaitu dari penganiaya sendiri dengan berinisial MD dan juga dari Polres Jakarta Selatan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi yang mana itu berada pada tempat kejadian perkara saat kejadian itu terjadi. Dari Wakasa Treskim Polres Jakarta Selatan dari Kompol Hendrikus Yosi juga menyebutkan bahwa dari dua orang saksi tersebut masih diperiksa dan juga hanya baru satu dari pelaku yang ditahan yaitu tersangka sendiri yaitu berinisial MD. Dan namun dari pihak keluarga menyebutkan sudah ada dua pelaku yang ditahan namun dari pihak kepolisian menyebutkan baru hanya satu yang ditahan. Untuk keterangan lebih lanjutnya berikut merupakan keterangan dari Wakasa Treskim Polres Jakarta Selatan Kompol Hendrikus Yosi. Sampai saat ini ada satu tersangka, satu tersangka. Nah memang pada saat kejadian itu si tersangka ini bersama dengan temannya mendatangi korban. Nah ini yang masih kami dalami, apa sih keterlibatan atau peran si kawan itu yang pasti satu orang tersangka sudah kami lakukan penahanan. Nah untuk peran dari kawannya itulah yang kami akan dalami. Iya dari Polos Jakarta Selatan juga sudah melakukan olah TKP di kawasan Ulu Jami Jakarta Selatan dan juga sudah penyidik juga memeriksa saksi di lokasi kejadian dan juga mencari rekaman video CCTV dan juga rekaman oleh warga. Namun dari pihak kuasa hukum menyebutkan bahwa dari keluarga juga sudah melihat video penganiayaan anaknya dan juga dari pihak kuasa hukum menyebutkan ada beberapa orang dalam video tersebut dan juga orang-orang tersebut juga sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan Ibrahim. Baik, terima kasih Mas Nih Rahmawati untuk laporan Anda langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta.